Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsuddin Kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Piendut Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe dulu ke channel ini Agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horror Untuk kalian semua Langsung saja yuk ke ceritanya Cerita horror dimulai Suatu hari restoran dipenuhi pengunjung Fajar dan Isna hampir kewalahan melayani para pengunjung itu Saat mereka tengah sibuk salah satu pengunjung mengebrak meja dan berteriak Makanan apa ini? Bagaimana bisa ada belatung di piringku? Teriak pria itu dan membuat pengunjung lain menoleh ke arahnya Maafkan saya mas, saya akan segera menggantinya Kata Fajar Tidak usah, aku sudah sergak selera makan disini Empat pria itu sambil kembali mengebrak meja dan berlalu Ucapan pria ini sontak membuat para pengunjung lain ikut memeriksa makanan pesanan mereka Beberapa pengunjung bahkan memutuskan untuk tidak menyelesaikan makan dan berancak meninggalkan restoran itu Melihat punjung yang meninggalkan restoran satu persatu membuat Fajar tertunduk lesu Pria berkumis tipis itu duduk di kursi seraya memegangi dahinya Papa yang sabar ya Ucar Isna menenangkan sang papa Pria itu hanya menganggup dan masih tertunduk lesu Selama ini dia selalu berusaha menyajikan makanan yang terbaik untuk para pelanggannya Namun entah mengapa akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal yang membuat restoran merugi Sejak kejadian itu banyak rumor yang beredar tentang keluarga Isna Desah-Desus mengatakan bahwa kedua orang tua Isna rela menyembah iblis demi meraih kekayaan Dan kini kemalangannya yang terus-menerus menimpa keluarga itu Adalah asap dari perbuatan musyrik mereka Begitu pedih rasanya mendengar semua kabar yang beredar itu Fajar menrenungi kejadian yang membuatnya terpuruk itu Pikirannya kacau dan bercampur aduk Isna yang melihat sang papa begitu terpukul pun berusaha menenangkannya Namun sang papa tetap saja terlihat murung dan bersedih Suatu hari Isna memutuskan untuk membuka dan menjalankan restorannya sendiri Sedangkan Fajar bergantian merawat Fatimah di rumah Isna sengaja meminta sang papa untuk tetap di rumah Agar pria itu juga bisa beristirahat Toh kini pengunjung di restorannya sudah sangat berkurang Dan hal itu membuat Isna bisa menguras restoran itu sendiri Tidak berapa lama setelah restoran dibuka Seorang pria muda terlihat memasuki restoran Selamat datang silahkan ini buku menunya Sambut Isna seraya menyodorkan buku menung setelah pria itu duduk di salah satu kursi Sang pria melihat dan membolak balik buku menung itu Pesan ayam bakar sama tumis kangkung ya mbak Sahutnya Baik Mau minum apa ya mas Tanya Isna Air putih saja Oh iya tunggu sebentar ya mas Isna bergegas menyiapkan pesanan pria itu Yang tidak lama kemudian Dia pun membawa Nampan berisi makanan ke meja sang pria Ini mas pesanannya Isna meletakkan sepiring ayam bakar dan tumis kangkung di meja Ia makasih Saud pria itu tersenyum manis pada Isna Isna menatap dari kejauhan Pria itu sangat tampan dan juga sopan Gadis itu pun menghala nafas Sudah lama dia tidak merasakan perasaan seperti itu pada seorang pria Waktunya selalu habis untuk menjaga sang mama yang sakit dan juga restoran Isna bahkan sampai enggan merasakan cinta dari seorang pria Karena mengingat keadaan keluarganya yang tengah terpuruk Kelamunannya terhenti saat pria itu memanggilnya Semua berapa ya mbak Tanya pria itu Isna pun menghitung total harga yang harus dibayar pria itu 48 ribu mas Pria itu tampak merokok dompet dari belakang celananya Isna sedikit terkejut melihat makanan yang dipesan pria itu Tampak tidak disentuh sama sekali Eh mas Mas ku gak doyan ya sama masakan saya Tanya Isna tiba-tiba Pria itu terdiam sejenak dan menatap aja Isna Yang terlihat penasaran Bisakah aku membungkus semua makanan ini Aku lupa kalau bibikku di rumah belum makan Jadi aku ingin memberikan ini Pada beliau Ujar pria itu seraya tersenyum Oh iya mas bisa Isna pun malu karena sudah berpikiran negatif Dia pun segera mengambil sebuah kotak nasi Dan memasukkan makanan itu ke sana Ini mas Isna langsung memberikan kantong plastik Berisi makanan pada pria itu Ini uangnya mbak Pria itu pun memberikan uang pas pada Isna Dan pergi dari restoran itu Saat keluar dari restoran Pria itu terlihat sempat berpapasan dengan Erna Sahabat Isna Siapa tuh cowok Ganteng amat Celetuk Erna Hah Dia adalah jodohnya seorang Sahabat Isna Tersenyum kejut Idi baper Udah ah Sana bungkusin pesanan aku Jangan lupa tambahin acar timunnya Ujar Erna sambil tersenyum geli Siap bos Sahabat Isna Isna pun segera memasak nasi goreng Pesanan Erna Yang masih setia memesan Makanan dari restoran Nih Tiga bungkus kan Harganya Ucapan Isna terhenti Karena Erna buru-buru memberi uang Dah nih Sisanya buat tip Makasih timunnya ya Saud Erna Dan segera berlalu meninggalkan Isna Erna Kebiasaan kamu Bentak Isna Erna tidak mempulihkan teriakan Erna Dan melemparkan senyuman manis Pada sahabatnya itu Isna menggeleng melihat kelakuan Sang sahabat yang terus setia Mendukungnya Gadis itu pun menatap uangnya Yang diberikan Kepadanya Tidak terasa air matanya menetes Karena dia terlalu haru Dengan sikap yang Erna tidak meninggalkan Meski saat ini Isna dalam keadaan terburuk Erna adalah sahabat sejati Karena tidak terpengaruh Dengan kabar buruk Yang beredar Dan tetap mempertahankan Persahabatannya dengan Isna Pria yang membungkus makanan Pesanan dari restoran Isna Tadi sedang berjalan Menuju ke sebuah tempat sampah Di pinggir jalan Dia pun membuang bungkusan itu Karena ternyata makanan itu Sudah dipenuhi oleh belatung Dan pria itu bisa melihatnya Kenapa bisa Restoran sebagus itu Semua makanannya penuh belatung Aneh Gemam pria itu Sembari terus berjalan Suatu malam setelah selesai bekerja Isna berjalan pulang sendirian Saat itu Dia merasa seperti diikuti Oleh seseorang Namun Saat Isna membalikan badan Tidak terlihat siapapun Di belakangnya Tiba-tiba saja Bulu kuduknya berdiri Dan dia pun mempercepat langkah Beberapa langkah kemudian Isna dikejutkan dengan sebuah Sentuhan Di bundaknya Astagfirullah Peki Isna kaget Eh Maaf Kalau aku ngagetin kamu Saud pria yang berapa hari lalu Membeli nasi di restorannya Isna masih mengingat pria tampan itu Oh Aku kira siapa Ucar Isna sembari mengelus dada Berusaha mengatur nafasnya Kembali Namaku putra Nama kamu siapa Tanya pria itu Seraya menjulurkan tangan Namaku Isna Maaf ya Bukan mau krim Tolak Isna sambil Mengatukan kedua tangannya Di dada Putra tersenyum kecil Dan merasa salut Dengan pendirian gadis cantik Yang ada di hadapannya itu Apa rumah kamu deket disini Tanya putra lagi Iya Di depan situ Mas Berarti deket dong Aku tinggal di rumah Bi Fatma Kamu kenal tidak Oh Tante Fatma Iya Beliau teman arisan mamaku Saud Isna Seraya menunduk Karena teringat kejadian Beberapa bulan yang lalu Saat itu Fatma datang ke rumah Isna Mengambil Sambil marah-marah Dan mengembalikan Semua uang arisan Fatimah Ibu Fatma Bahkan mengatakan Bahwa dirinya Tidak sudi lagi Bergaul Dengan orang Yang memuja Iblis Sambil menunjuk Muka mamanya Isna Kata-kata itu Masih teringat Dengan jelas Di pikiran Isna Sementara itu Sesosok makhluk Bertubu besar Dan hitam Dengan mata Memerah Terlihat Mengawasi Isna Dan putra Dari balik Sebuah pohon besar Putra yang melihat Kemampuan melihat Makhluk astral itu pun Segera mengambil Beberapa kerikil Lalu membaca doa Setelah itu Dilemparkan kerikil Tadi Ke arah makhluk Yang tadi Menatapnya itu Seketika Makhluk itu Pergi Dan menghilang Isna tersentak Mendengar suara Di semang-semak Apa itu Ucapnya Melirik Kesumber suara Bukan apa-apa kok Ayo pulang Keburu malam nih Ajak putra Mereka pun Berjalan berdua Dan melewati Beberapa rumah Yang penghuninya Sudah terlelap Tidak ada Pembicaraan Berarti karena Mungkin Mereka masih Canggung Namun Ada rasa Yang tidak Biasa Di hati putra Pria itu Merasa bahwa Gadis yang Tengah berjalan Bersamanya itu Sedang Memanggung Beban hidup Yang sulit Untuk dijelaskan Setelah Sampai Setengah jam Berjalan Mereka pun Tiba di Tempat tujuan Kamu tinggal Di sini Tanya putra Yang sambut Dianggukan kepala Oleh Isna Aku belum pernah Lihat mas Di sini Apa mas Bukan dari Desa sini Iya Aku memang Datang dari Kota Dan Berencana Kuliah Di sini Oh yaudah ya Aku masuk Dulu ya Ujar Isna Berpamitan Seraya Berjalan Memasuki rumahnya Putra Masih Memandangi Gadis berambut Sebahu itu Hingga Bunggungnya Tidak lagi Terlihat Saat Isya Isna Membuka Pintu rumahnya Putra Melihat Sosok wanita Berbaju putih Dan berambut Panjang Sudah berdiri Tepat Di pintu Masuk itu Hah Aneh Kenapa Cewek itu Dikilingi Banyak arwah Gumamnya Putra Yang masih Mematung Di depan rumah Berlantai dua Itu Isna Langsung Masuk ke kamar Kemudian Merepahkan Tubuhnya Di atas Rancang Gadis itu Menguras Senyum Saat teringat Dengan wajah Putra Yang tampan Eh Isna Bangun Bangun Ucapnya Seraya Menepuk pipinya Sendiri Berapa kali Isna Kamu Tidak boleh Tergoda Jangan Lengah Kerja dulu Baru Ngurusin Cinta Gemamnya Bermonolog Tapi Cowok itu Emang ganteng Gemamnya Sambil Terkekeh Putra Baru saja Sampai di rumah Dan melepaskan Sepatunya Fatma Sang bibi Mengetahui Bahwa ponakan Tadi Sempat Bertemu Isna Putra Dengerin bibi Kamu Jangan bergaul Sama cewek itu Ya Ingat Perintah Fatma Sinis Maksud Bibi Si Isna Iya Kamu Tidak tahu Apa yang Dibilang Semua orang Tentang keluarga Mereka Memangnya Ada apa Bik Mereka itu Semua Pemuja Iblis Ibunya Sampai Sakit Berbulan Tidak Sembuh Dokter Manapun Sudah Angkat Tangan Pasti Itu Asap Karena Laknat Sama Allah Cetus Fatma Astagfirullah Itu Seuzun Namanya Memangnya Bibi Tahu Dari mana Bantah Putra Banyak Yang Bilang Kok Bukan Cuma Bibi Seorang Udah Ayo Masuk Udah Larut Ini Pintah Fatma Dan Meninggalkan Keponakannya Putra Masih Bisa Memenjamkan Matanya Dan Terus Gelisah Di Dalam Kamarnya Pria Itu Masih Mengingat Mengingat Perkataan Bibiknya Suatu Dimushola Sudah Waktunya Sholat Maghrib Putra Tidak Sengaja Melihat Isna Juga Sedang Menaikan Ibadah Gadis Itu Begitu Kusuk Bersujud Di Atas Sajadah Hati Putra Pun Tergoyah Dia Pun Meragukan Peringatan 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 Bibiknya Beberapa Waktu Lalu Mana Ada Pemujak Iblis Masuknya Ke Masjid Dan Terus Menenakan Sholat Juga Pasti Ada Yang Enggak Beres Gemam Putra Yang Memang Dikaruniai Kelebihan Dari Sang Maha Kuasa Tetapi Dia Tidak Pernah Menyombongkan Kelebihannya Itu Jikapun Ada Orang Yang Membutuhkan Bantuan Barulah Dia Datang Untuk Membantu Kini Hatinya Justru Semakin Tergerak Untuk Membantu Isna Pada Suatu Malam Putra Sengaja Datang Berkunjung Ke Rumah Isna Saat Gadis Itu Pulang Kerja Assalamualaikum Sapa Putra Waalaikumsalam Eh Mas Putra Ngapain Malam Malam Kesini Tanya Isna Yang Saat Itu Di Ruang Tamu Menghitung Penghasilan Boleh Kita Bicara Di Dalam Pinta Putra Oke Baik Silahkan Mas Ujar Isna Mempersilahkan Pria Itu Masuk Baru Saja Putra Melangkahkan Kaki Angin Dingin Sudah Menerpa Tubuh Pria Tampan Itu Putra Merasakan Aura Yang Sangat Jahat Mengelilingi Rumah Berlantai Dua Itu Entah Apa Penyebabnya Netranya Memandang Sekiling Rumah Itu Dan Melihat Sesosok Wanita Berdiri Tegak Di Samping Televisi Ruang Tamu Putra Pun Sempat Mematung Sesaat Mas Ayo Duduk Kok Malah Bengong Ujar Isna Mengagetkan Eh Iya Putra Langsung Duduk Di Sofa Beberapa Saat Kemudian Seorang Pria Datang Menemui Mereka Siapa Ini Tanya Fajar Yang Belum Pernah Melihat Putra Sebelumnya Saya Putra Om Keponakan Bifatma Yang Tinggal Diseberang Situ Oh Gitu Ada Keperluan Apa Kesini Tanya Fajar Lagi Percakapan Mereka Terhenti Karena Isna Datang Sambil Membawa Nampan Ini Diminum Dulu Mas Isna Menyodorkan Segelas Teh Untuk Putra Kalian Sudah Saling Kenal Ya Atau Jangan Jangan Dia Pacar Kamu Isna Ucap Fajar Tiba Tiba Mendengar Perkataan Fajar Breyang Bersaja Menemuk Teh Buatan Isna Pun Langsung Tersendak Papa Ini Ngomong Apa Kita Ini Baru Ketemu Kemarin Di Restoran Apa Apa Ini Selah Isna Seraya Menunduk Malu Maaf Ya Om Gak Tahu Soalnya Selama Ini Anak Gadis Om Ini Belum Pernah Ditatang Laki Saud Fajar Seraya Menatap Putra Yang Sibuk Mengalap Tumpahan Air Teh Di Kemejanya Iya Om Gak Bapak Ujar Putra Ikut Malu Mendengar Perkataan Fajar Seolah Memberikan Sinyal Bahwa Isna Masih Single Mereka Pun Diam Sejenak Lalu Ada Perlu Apa Kamu Kesini Tanya Fajar Memecahkan Ringan Oh Iya Sampai Lupa Bolehkah Saya Menengok Mamanya Isna Om Katanya Beliau Sedang Sakit Putra Pun Mengutarakan Niatnya Isna Dan Fajar Saling Perpandangan Ratu Wajah Mereka Menyiratkan Kebingungan Mendengar Ucapan Pria Yang Baru Mereka Kenal Itu Jika Allah Mengizinkan Mungkin Saya Bisa Sedikit Membantu Meringankan Penyakit Beliau Itu Pun Kalau Kalian Percaya Kepada Saya Tutur Putra Seraya Memandang Ke Mereka Berdua Benarkah Kamu Bisa Membantu Istri Om Insya Allah Om Saya Akan Mencobanya Wajah Fajar Dan Isna Berseri Seri Selama Ini Mereka Sudah Berputus Asa Karena Tidak Ada Lagi Yang Mengobati Fatimah Saat Ini Fajar Dan Isna Sangat Berharap Bahwa Putra Adalah Orang Yang Dikirimkan Allah Sebagai Jabatan Atas Doa Doa Mereka Selama Ini Mari Mas Aku Antarin Ke Kamar Mama Ujar Isna Bersemangat Dan Dijawab Anggukan Oleh Putra Fajar Bersama Putra Dan Isna Pun Tiba Di Kamar Fatimah Tampak Keraguan Pada Raut Wajah Fajar Sesaat Sebelum Dia Membuka Pintu Kamar Itu Cekrek Pintu Pun Terbuka Dan Seketika Mata Putra Terbelalak Melihat Hal Ganjil Di Hadapannya Astagfirullah Pekik 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 Putra Yang Kaget Melihat Sosok Wanita Duduk Di Samping Ranjang Fatimah Rambut Wanita Itu Acak Acakan Dan Mukanya Hitam Bekat Bula Matanya Terlihat Melotot Dan Seperti Mau Keluar Sosok Itu Bergeming Dalam Hanya Menatap Ke arah Fatimah Dengan Tatapan Tajam Ada Apa Mas Tanya Isna Yang Keheranan Dengan Sikap Putra Iya Kenapa Nak Kok Kaget Gitu Fajar Ikut Bertanya Sambil Melangkah Masuk Tetapi Putra Menghalanginya Om Sama Isna Jangan Masuk Dulu Saud Putra Yang Masih Menatap Kesosok Yang Masih Menatap Tajam Ke arah Fatimah Itu Sebenarnya Ada Apa Sih Saud Isna Seraya Mengutar Bula Matanya Berkeliling Keseluruh Kamar Namun Dalam Penglihatannya Tidak Ada Yang Aneh Isna Kamu Punya Sapu Lidi Tanya Putra Punya Emangnya Kenapa Bisa Tolong Ambilkan Beberapa Lidi Yang Masih Bersih Yaudah Tunggu Bentar Isna Pun Bergegas Pergi Ke Kamar Dan Mengambil Sapu Lidi Yang Biasa Dikunakan Untuk Membersihkan Kasur Kemudian Segera Kembali Ke Kamar Sang Mama Ini Mas Isna Pun Memberikan Sapu Lidi Itu Pada Putra Putra Menerima Sapu Lidi Itu Lalu Membaca Doa Setelah Itu Dia Melangkakan Berlahan Menuju Kedepan Ranjang Milik Fatimah Yang Terlihat Berbaring Lemas Disana Tanpa Tanpa Menunggu Lama Putra Putra Pun Langsung Memukul Mukul Ranjang Itu Beberapa Kali Menggunakan Sapu Lidi Sosok Wanita Yang Berwajah Hitam Itu Seperti Terkejut Lalu Menatap Putra Sambil Mendesis Marah Ia Pun Menyeringai Dan Memperlihatkan Giginya Yang Bertaring Putra Tidak Mempedulikan Dan Masih Sibuk Menggepuk Ranjang Itu Dengan Sapu Lidi Sampai Akhirnya Sosok Itu Berubah Menjadi Angin Dan Lenyap Dari Sana Melewati Fajar Dan Isna Angin Apa Tanya Fajar Yang Merasakan Hembungan Embusan Angin Dingin Yang Baru Saja Melewati Tubuh Ya Pak Angin Dari Mana Isna Ikut Heran Fatima Yang Tertidur Tiba Tiba Terbangun Mendengar Kegaduhan Itu Maaf Tante Putra Mengganggu Waktu Istirahat Tante Ujar Putra Menyapa Wanita Bergerudung Itu Iya Gak Papa Nak Kamu Siapa Ya Saya Putra Keponakannya Bifatma Jawabnya Oh Kamu Pasti Keponakannya Yang Dari Kota Itu Mbak Fatma Dulu Sering Cerita Banyak Tentang Kamu Ujar Wanita Itu Seraya Beranjak Duduk Dibantu Oleh Fajar Mas Putra Tadi Itu Apa Apa Ada Sesuatu Di Kamar Ini Tanya Isna Yang Masih Penasaran Isna Kamu Ngomong Apa Sayang Setelah Fatma Yang Tidak Pernah Percaya Bahwa Setan Itu Bisa Melukai Manusia Mama 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 Tau Tau Nggak Rumah Kita Itu Nggak Beres Aku Merasa Selama Ini Kita Hidup Dengan Makhlub Lain Disini Tegas Isna Yang Sudah Tidak Tahan Dengan Semua Keanehan Yang Terjadi Padanya Jangan Suusun Isna Bukannya Mama Selalu Mengajari Kamu Jangan Berpikir Yang Tidak Tidak Bantah Fatma Tapi Ucapan Isna Terhenti Karena Fajar Berbicara Udah Kok Malah Berdebat Malu Dilihat Putra Itu Ujar Fajar Melarai Perdebatan Anak Dan Istrinya Oh Ya Begini Keluarga Kami Nak Ada Kalanya Kami Juga Berdebat Seperti Ini Ujar Fatma Iya Tante Saud Putra Dan Tersenyum Kamu Kesini Disuruh Mbak Fatma Ya Tanya Wanita Itu Pada Putra Enggak Kok Tante Niat Putra Sendiri Aja Untuk Jenguk Tante Oh Gitu Putra Melihat Tangan Dan Kaki Fatma Yang Bengkak Serta Meluarkan Nanah Dia Pun Membayangkan Betapa Sakitnya Itu Tetapi Wanita Berkerudung Itu Sama Sekali Tidak Terlihat Kesakitan Apalagi Mengeluh Putra Berfikir Andai Orang Lain Pasti Sudah Berteriak Teriak Minta Tolong Fatma Melihat Putra Yang Mematung Dan Memperhatikan Kakinya Yang Bengkak Nak Putra Panggilnya Lirih Dan Membuyarkan Lamunan Pria Itu Eh Iya Tante Maaf Tante Tidak Bisa Menyambutmu Dengan Baik Ujar Wanita Itu Tersenyum Melihat Senyum Wanita Yang Terlihat Tegar Meski Tengah Terluka Itu Semakin Membuat Putra Merasa Iba Dan Niatnya Untuk Menolong Wanita Itu Semakin Besar Dia Berjanji Dalam Hatinya Untuk Menolong Mamanya Isna Bagaimanapun Caranya Tante Apa Luka Ini Terasa Sakit Putra Mengalihkan Topik Pembicaraan Hmm Tak ada Yang Luka Yang Tak Sakit Nak Tapi Tante Masih Bisa Menahannya Kok Ujar Wanita Itu Dan Memegang Tangan Suaminya Yang Sudah Tidak Bisa Menahan Air Matanya Saya Yakin Kedatangan Saya Di Sini Semua Atas Gendak Allah Dan Semoga Setelah Ini Tante Dan Keluarga Ini Bisa Hidup Normal Lagi Ujar Putra Yang Juga Kuasa Menahan Tangis Fatima Berlinang Air Mata Selama Ini Dia Memang Menahan Sakit Dan Perih Namun Dia Menyimpannya Sendiri Karena Tidak Ingin Menyusahkan Anak Dan Suami Fatima Begitu Terharu Setelah Mendengar Perkataan Putra Entah Mengapa Dia Ingin Melapkan Menahan Selama Ini Isna Isna Ikut Menangis Memeluk Sang Mama Terima Kasih Anak Tante Merasa Sedikit Legas Sekarang Walau Tante Sakit Seperti Ini Tante 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 Memeluk Fajar Dan Isna Yang Sudah Berlinang Air Mata Mama Yang Sabar Ya Ucap Isna Padanya Fatima Pun Mengangguk Baiklah Kalau Begitu Saya Akan Mencoba Mengurangi Rasa Sakit Tante Yang Derita Ucap Putra Membuat Semua Terjengang Benarkah Itu Nak Tanya Fatima Tidak Percaya Putra Pun Hanya Mengangguk Isna Tolong Bisa Tolong Ambilkan Segelas Air Putih Pinta Putra Ya Bisa Bentar Mas Ucap Isna Dan Bergegas Mengambil Segelas Air Putih Lalu Memberikan Pada Putra Putra Segera Membaca Doa Dan Beberapa Kali Tangannya Mengusap Gelas Itu Bismillah Irman Om Tolong Suruh Tante Minum Air Ini Sedikit Lalu Sisakan Tolong Usapkan Ketangan Dan Kaki Tante Yang Bengkak Pinta Putra Seraya Memberikan Gelas Itu Ke Fajar Ayo Diminum Ma Ucap Fajar Dan Membantu Istrinya Minum Lalu Sisanya Air Itu Diusapkan Pada Tangan Dan Kaki Sang Istri Yang Membengkak Tante Tolong Ditahan Ya Ini Akan Sedikit Sakit Ya Nak Tidak 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 Berapa Lama Keluarlah Asap Putih Dari Tangan Dan Kaki Fatima Yang Bengkak Itu Dan Membuat Wanita Itu Mengerang Kesakitan Fajar Dan Isna Memegang Itu Fatima Dengan Perasaan Iba Tahan Tahan Keluar Dan Jatuh Ke Lantai Lalu Seketika Terbakar Menjadi Abu Akhirnya Bengkak Di Tangan Dan Kaki Fatima Pun Perlahan Kempes Bersamaan Dengan Terbakarnya Belatung Belatung Itu Apa Itu Tadi Bagaimana Bisa Belatung Itu Bisa Ditubuh Mama Selama Ini Ujar Isna Yang Masih Heran Syukurlah Saya Sudah Memeringkan Penyakit Tante Saya Harap Setelah Ini Tante Cepat Sembuh Terima Kasih Tante Sangat Bersyukur Kamu Membantu Tante Entah Bagaimana Tante Harus Membalasnya Saud Fatima Terharu Tante Sudah Kewajapan Kita Sebagai Umat Islam Untuk Saling Bantu Sungguh Mulia Hatimu Pasti Orang Tuamu Sangat Bangga Padamu Ujar Fatima Iya Jika Orang Tua Yang Masih Hidup Pasti Mereka Bangga Pada Saya Salut Putra Seraya Mengelah Nafas Oh Maafkan Tante Ujar Fatima Merasa Tidak Enak Pada Putra Gak Apa Tante Ini Sudah Lama Kok Saya Melihat Tante Persis Seperti Ibu Saya Beliau Dulu Juga Sakit Sampai Sekarang Meninggalkan Saya Kamu Yang Sabar Ya Nak Jangan Sedih Pria Pria Mengangguk Seraya Tersenyum Lega Rasanya Sudah Bisa Membantu Keluarga Itu Putra Juga Merasa Senang Karena Bisa Melihat Isna Tersenyum Oke Ya Sahabat Itu Tadi Cerita Dari Santet Ketamakan Membawa Petakah Part 2 Ditunggu Part Selanjutnya Oke